Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kami dari IMSA akan memberikan materi edukasi mengenai breast cancer Karena pada bulan Oktober itu adalah peringatan kanker payudara sedunia Langsung kita mulai saja Dimulai dari pengertian kanker payudara Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali Dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat atau sekitarnya Kanker payudara atau disebut karsinoma mamai Berasal dari jaringan epitel dan paling sering terjadi pada sistem duktal Mula-mula terjadi perplasia sel-sel dengan perkembangan sel-sel atipik Sel-sel ini berlanjut menjadi karsinoma in situ dan menginvasi stroma Karsinoma membutuhkan waktu 7 tahun untuk bertumbuh dari sel tunggal Menjadi masa yang cukup besar Pada ukuran itu kira-kira seperempat dari karsinoma mamai telah bermetastasis Karsinoma mamai bermetastasis dengan penyebaran langsung ke jaringan sekitarnya Dan juga melalui saluran limfe dan aliran darah Kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau di saluran yang membawa air susu Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikan di dalam payudara Meski lebih sering terjadi pada wanita Kanker payudara tetap juga bisa menyerang pria Apa saja sih jenis dari kanker payudara? Yang pertama ada non-invasif, ada invasif, dan metastasis Non-invasif jenis ini berupa DCIS Duktal karsinoma in situ Hanya pada saluran ASI atau LCIS Atau hanya pada kelenjar penghasil ASI Kemudian ada invasif Jenis ini sudah menyerang jaringan payudara lainnya Kemudian ada juga metastasis Nah jenis ini sudah menyerang organ lain Kemudian faktor resiko dari kanker payudara Bisa dari usia, bisa dari riwayat kanker keluarga Bisa dari genetik atau keturunan Bisa dari menstruasi dini Ada kontrasepsi dan juga ras Nah prevensi kanker payudara itu bagaimana sih? Untuk pencegahan primer Ada pengendalian faktor resiko Kemudian edukasi Kemudian gaya hidup sehat Kemudian untuk pencegahan sekundarnya ada sadari Dan sadanis Nah kita membahas sadari dan sadanis Yang pertama ada sadari Sadari atau pemeriksaan payudara sendiri Adalah metode paling mudah dalam mendeteksi kanker payudara Selain gratis, pemeriksaan ini sesuai namanya Dapat dilakukan secara mandiri Nah kapan sih harus dilakukan sadari? Yaitu pada wanita usia produktif Kemudian pada wanita menopos Nah apa yang harus dipatau dalam setiap sadari? Yaitu adanya benjolan yang keras dan tidak dapat digerakkan Adanya perubahan ukuran salah satu payudara Bentuk kulit payudara Retraksi puting payudara Keluarnya cairan dari payudara Tahapan sadari itu bisa dibagi tiga Yaitu di depan tercermin Saat berbaring dan saat mandi Cara melakukan sadari Itu berdiri tegak di depan cermin Dengan lengan mencuntai ke bawah Hal ini untuk memastikan Apakah ada perubahan bentuk yang signifikan Kemudian letakkan kedua tangan di atas kepala Perisal bentuk dan ukurannya Kemudian yang ketiga Tempatkan kedua tangan di pinggang Lalu gerakkan lengan hingga bahu depan Empat Tekan payudara secara melingkar Kemudian tekan bagian puting secara perlahan Untuk meriksa apakah keluar cairan yang abnormal Yang keenam Ikuti langkah nomor empat Sampai lima Tetapi dengan posisi yang berbaring Kemudian lanjut ke sadanis Sadanis atau pemeriksaan payudara klinis Adalah pemeriksaan deteksi kanker payudara Yang dilakukan pada pelayanan kesehatan Seperti klinik, poliklinik, atau klinik khusus gineologi Pemeriksaan klinis Ini adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter Atau tenaga ahli lainnya Dokter umum pun bisa melakukan sadanis ini Pemeriksaan fisik itu meliputi inspeksi Atau dilihat dan palpasi Itu dirabah dan ditekan Lanjut ke mamografi atau ronsen payudara Mamografi adalah sebuah pemeriksaan imaging Yang dapat mendeteksi benjolan payudara Bahkan sebelum benjolan tersebut dapat dirabah Nah, tujuannya yaitu untuk menemukan kanker payudara sedini mungkin Mamografi dikatakan sedikit sakit Dan tidak nyaman Tapi itu hanya terasa saat pemeriksaan saja Nah, untuk ciri-ciri dari kanker payudara Itu ada kulit payudara menebal Lekukan pada payudara Puting payudara yang mengeras Payudara memerah dan memanas Puting yang menghasilkan cairan Jadi benjolan Puting payudara masuk ke dalam Dan adalah perubahan pada payudara Dan adalah perubahan pada payudara Dan adalah perubahan pada payudara Terima kasih.